Adil kata Lino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, harus, 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 bertungkat ke adat basa, berbagai pengantur perkara. Auuuuh! Halo saudaraku semua, berikut adalah penyambutan pangalangok jila, yang biasa dipanggil panglima jila. Ini adalah bentuk ritual adat penyambutan pangalangok jila. Dengan ditaburi garam, dan menggigit sebilah mandau. Jadi, ritual ini dilakukan untuk penyambutan tamu-tamu penting, khususnya panglima jila. Nah saudaraku, kalau kalian ingin bermain ke Kalimantan atau Tanah Borneo, yuk silahkan, ntar kamu kalau dianggap penting, kamu akan disambut seperti ini nih, dengan minuman tuak, dan juga serta adat-adat lainnya. Bagi tamu-tamu dari luar daerah, dan juga dari luar negeri, biasanya, para bule-bule dan juga Inggris, itu berdatangan ke Kalimantan, yaitu Tanah Borneo, akan disambut dengan sungguh meriah, dan juga akan kita sajikan minuman khas Kalimantan, yaitu tuak, dan juga minuman gula aren. Nah saudaraku, mari yuk kita dengar, ini adalah pesan dan kesan panglima jila untuk kita semua. Selamat menikmati video berikut ini. Selamat malam kita semuanya yang ada di sini. Selamat. Selamat menikmati video berikut ini. lewat adat budaya tradisi kita. Agar kita mampu berdaya saing dengan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia ini. Kita sering lupa dengan jati diri kita. Kita sering lupa dengan identitas kita. Seharusnya kita bangga. Karena apa? Karena Allah melahirkan kita sebagai suku daya. Artinya jika kita menolak suku kita, menolak adat kita, artinya kita juga menolak Allah yang menciptakan kita ini. Betul tidak? Betul. Maka dari itu, mari kita bersama-sama, bahu-membahu, mempertahankan, menggali adat itu sendiri. Supaya kita tidak dibilang suku yang tidak beradat. Bagaimana di zaman anak cucu kalian, apa yang mereka harapkan? Saya pastikan, mereka akan menjadi pengemis di tanahnya sendiri. Lapar di tanahnya sendiri. Gigit cari di tanahnya sendiri. Akannya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Saya pastikan itu, catat sekarang. Tetapi jika kalian mempertahankannya, tanah, hutan itu, mau beranak buluhan pun belasan pun anak kalian, cukup bapak-bapak, ibu-ibu. Orang tua kita, leluh kita tidak pernah sekolah. Tetapi mereka mampu menitipkan hutan, tanah, apalagi rumah betang, apalagi masih banyak yang lain. Barang-barang lama itu masih banyak. Kita yang sekolah, apa yang bisa kita titipkan sama anak cucu kita? Habis semuanya diserahkan kepada orang-orang. Belum ada yang hebat. Kita miskin di tanah yang kaya ini. Ini yang terjadi. Betul tidak kira-kira? Supaya kita dapat rumah. Artinya kita harus bekerja. Kita sering lupa. Kita sering mau nyaman, mau praktis. Padahal, Jupata sudah menitipkan tanah ini, tanah terjanji ini untuk kita orang daya. Tetapi, apa yang kita gunakan? Kita menjualnya, menyerahkannya kepada orang. Kita lebih percaya kepada orang untuk mengelolanya. Padahal hutan itu bisa kita kelola. Salah satunya adalah ini. Ini rotang. Belum bagi kulitnya, kayu-kayunya. Sekarang saya mau tanya. Satu balok kayu, itu berapa ribu, Bapak-Bapak? lima puluhannya. Orang membeli tanah kalian satu hektare berapa? Paling 10 juta, 5 juta sehitar. Coba kalian hitung, satu patang itu berapa balok yang bisa dihasilkan? 50 balok? 30 balok? Kalikan 50 ribu. Satu hektare berapa kolon kayu yang bisa kalian jual kepada orang? Berapa duit itu? Apakah lebih besar 8 juta? Apakah lebih besar 10 juta? Logika kita harus main. Kita harus pintar. Kita sering larut di dalam kenyamanan kita orang daya ini. Ini yang sering mau saya tekankan kepada orang-orang kita. Tolong, tanah-tanah kalian dipertahankan. Tanah hulayat kalian dipertahankan. Dikolola sendiri. Yang tidak ada surat dibuat surat. Yang tidak ada tanah bantu saudaranya. Bagaimana dia, supaya dia punya tanah. Supaya telah anak cucunya tidak menjadi orang pinggiran. Saya harapkan mulai dari sekarang. Mari kita bersama-sama untuk bersatu. Bagaimana caranya buat seperti ini. Organisasi yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jika perlu kita buat sejarah. dan salahätta ber deng Sub-Kita tersebut. Size Walaupun yang terence yang berikuta Menara Saya pun yang baki Anda Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati